Auzubillahiminasyaitanirrajim Dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Aceh menjalani tes membaca Al-Quran yang digelar Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh pada Rabu 4 September 2024. Ada pun bakal paslon yang mengikuti tes ini adalah pasangan Bustami Hamzah Muhammad Yusuf A. Wahab dan pasangan Muzakir Manak Fadlullah Dekfat. Tes membaca Al-Quran ini sebagai syarat bagi bakal calon kepala daerah untuk lolos ke tahapan selanjutnya di Pilkada Aceh 2024. Tes membaca Al-Quran itu meliputi penguasaan ilmu Tajwid, Fashahah, dan Adab. Sebelumnya, masing-masing bakal calon kepala daerah mengambil kertas yang telah diajak yang berisi ayat-ayat Al-Quran yang akan dibaca. Selanjutnya, bakal cakada itu menjalani tes sesuai urutan yang pertama adalah Fadlullah, kedua Bustami Hamzah, ketiga Muzakir Manak, dan terakhir Muhammad Yusuf A. Wahab. Selain itu, selama tes berlangsung, para pendukung paslon dilarang membawa dan mengenakan atribut partai. Selanjutnya, hasil dari tes baca Al-Quran ini akan diserahkan tim penguji kepada KIP dan diteruskan ke masing-masing bakal calon kepala daerah. Bagi calon yang tidak mampu, akan digantikan dengan paslon lain untuk selanjutnya dilakukan tes baca Al-Quran. Diketahui, tes baca Al-Quran ini tidak hanya diperlakukan kepada calon gubernur dan wakil gubernur, tetapi juga calon kepala daerah lainnya setingkat bupati dan wali kota serta calon legislatif di Aceh.